Nah di video kali ini saya akan sedikit sharing cara melakukan penyatingan untuk merubah model speedometer seperti digital atau analog Nah kita akan mencoba sama-sama Langsung aja simak video ini sampai selesai Check it out Cukup di on-kan Nanti kita akan disambut seperti ini ya untuk kombinasi meter InnovaZenic nya Nah akan ada suara sambutan karena sudah ready untuk dihidupkan Nah kita akan mencoba ya teman-teman cara penyatingannya Nah ini akan ada beberapa tampilan Nah ini kita geser teman-teman kita geser yang tombol sini kita geser Nah ini untuk notifikasi Adaptive Cruise Control Nah ini untuk pengisian baterai hybrid sampai dengan berapa persen itu disini teman-teman Nah kita akan mencoba ya sekalian menghidupkan kita akan melihat Untuk penyatingannya kita pilih yang gerigi ya Yang gerigi tadi kita pilih Lanjut kita arahkan ke bawah ada menu setting Bukan yang vehicle setting tapi yang menu setting Kita tahan agak lama Nanti akan ada seperti ini Tinggal teman-teman ubah meter tipenya ya Jadi teman-teman klik sekali Nah disini langsung ada pilihan analog atau digital Kebetulan sekarang adalah analog Kita coba yang digital Seperti apakah penampakannya? Kita cek sama-sama Lanjut kita klik teman-teman Ya kita klik pilihan yang kita inginkan Oke sudah berubah ya Jadi tampilannya sudah tampilan digital Jadi nanti kecepatannya akan digital ya disini Tata letak dari info untuk indikator-indikator Dynamic radar boost control sudah berubah juga Line keeping access Serta sensor-sensor lainnya Kita akan mengekspor Coba tampilannya Kita coba Untuk yang tengah mirip Terus ini Tapi lebih simple teman-teman Tidak terlalu rame Banyak Kayak angka-angka Kayak analog tadi ya Oke teman-teman Demikian terkait dengan Dan trik simple Cara merubah tampilan analog Ketampilan digital Pada speedometer Innova Zenik Yang tipe hybrid Ya Bisa tipe V Atau tipe Q Atau tipe G Intinya yang hybrid Nanti sudah bisa seperti ini tampilannya Oke Mungkin itu saja Semoga bermanfaat Dan membantu buat teman-teman semua Sekian dari saya Salam otomotif Salam Auto Boys Terima kasih telah menonton!